Intro Charles Robert Watts alias Charlie Watts adalah seorang musisi asal Inggris Dia mencapai ketenaran internasionalnya sebagai drummer The Rolling Stones sejak 1963 hingga kematiannya pada 2021 Penampilan publik pertama Charlie sebagai anggota The Rolling Stones adalah pada Februari 1963 Dan kebersamanya dengan grup ini bertahan hingga 58 tahun Charlie tampil di setiap album studio The Rolling Stones Kerap dijuluki The Wembley Wemmer oleh Mick Jagger, gaya bermain yang dipengaruhi oleh musik jazz Selain karirnya dengan The Rolling Stones, Charlie melakukan tour dengan grupnya sendiri The Charlie Watts Quintet Dia pun sering dianggap sebagai salah satu drummer terebat sepanjang masa Lahir di Bloomsbury, London pada 2 Juni 1941 Ayahnya adalah pengemudi truk perusahaan kereta api London Charlie dan keluarganya tinggal di rumah pabrikan semasa perang dunia ke-2 Bersama teman masa kecilnya, dia sering mendengarkan rekaman musik jazz Di antaranya rekaman Jolly Roll Morton, Charlie Parker, Monk, dan Johnny Dutch Trio Setelah pindah ke Kingsbury, London, dia menunjukkan bakat untuk seni, musik, kriket, dan sepak bola Ketika berusia 13 tahun, dia menjadi tertarik untuk bermain drum Orang tuanya kemudian memberinya drum kit pertamanya pada 1955 Charlie pun berlatih drum dengan mendengarkan rekaman jazz yang dia kumpulkan Selepas sekolah menengah, dia berkuliah di Hero Arts School hingga 1960 Setelah lulus, Charlie bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan periklanan Namun dia sesekali bermain drum dengan band-band lokal di kedai kopi dan klub Dia memulai karir musiknya pada 1958 hingga 1959 saat bermain untuk band jazz Joe Jones All Stars Pada 1961, Charlie bertemu Alexis Corner yang mengundangnya untuk bergabung dengan band-nya Blues Incorporated Pada 1962, dia bermain secara teratur dengan Blues Incorporated dan mempertahankan pekerjaan dengan perusahaan periklanan Pada pertengahan 1962, Charlie bertemu Brian Jones, Ian Stewart, Mick Jagger, dan Keith Richards untuk kali pertama Pada 1963, dia akhirnya setuju untuk bergabung dengan The Rolling Stones Dan penampilan publik pertamanya bersama The Rolling Stones adalah di Ealing Jazz Club pada 2 Februari 1963 Bersama The Rolling Stones, Charlie menghasilkan 26 album studio, 33 album live, 29 album kompilasi, 3 mini album, dan 121 single Yang juga telah menjual lebih dari 240 juta kopi album di seluruh dunia Billboard menempatkan mereka sebagai artis terbesar kedua sepanjang masa setelah The Beatles Tercata total 37 album mereka masuk dalam top 10 US Billboard 200 Albums chart dengan 9 diantaranya menjadi pemuncak Dan menurut Asosiasi Industri Rekaman Amerika, mereka telah menjual 66,5 juta album di Amerika Serikat Dengan berhasil menyabat 1 diamond, 47 platinum, dan 15 gold untuk album mereka Hal tersebut menjadikan The Rolling Stones sebagai grup terlaris ketujuh dalam sejarah Di samping itu, bersama The Rolling Stones, Charlie meraih banyak penghargaan Di antaranya dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada 1989 sebagai anggota The Rolling Stones Memenangkan 4 kali Grammy Awards untuk kategori Grammy Lifetime Achievement Award 1987 Best Music Video dan Best Rock Album 1995 serta Best Traditional Blues Album 2018 Memenangkan 1 kali Billboard Music Awards, 4 kali Billboard Touring Awards 2 kali Classic Rock and Roll of Honor Awards, 1 kali World Music Awards, dan 3 kali MTV Video Music Awards Sementara Charlie juga meraih pencapaian pribadi Dia menduduki peringkat ke-12 dalam daftar 100 drummer terebat sepanjang masa versi majalah Rolling Stones 2016 Dan terpilih ke dalam Modern Brummer Hall of Fame versi majalah Modern Brummer 2006 Di luar The Rolling Stones, Charlie juga merilis beberapa album Satu album live bersama The Charlie Watts Orchestra pada 1986 Empat album studio bersama The Charlie Watts Queen Red pada 1991 hingga 1996 Satu album studio bersama The Charlie Watts Jim Keltner Project pada 2000 Satu album studio bersama The Charlie Watts Tenet pada 2004 Dua album studio bersama The ABC and The Of Boogie Woogie pada 2010 dan 2012 Dan satu album studio bersama The Danish Radio Big Band pada 2017 Namun kehidupannya ternyata tidaklah lebih tenang dari penampilannya Dilansir dari majalah drum, Charlie berjuang melawan ketergantungannya dengan minuman dan obat-obatan pada 1980-an Hal itu digambarkannya sebagai semacam krisis parubaya Kebiasaannya itu semakin memuruk pada 1983 dan berlanjut hingga 1986 Setelah pergelangan kakinya patah saat manggung pada 1986 Dia memutuskan berhenti mengkonsumsi alkohol obat-obatan bahkan rokok Namun dia didiagnosis menderita kanker tenggorokan pada Juni 2004 dan menjalani pengobatan Pada 5 Agustus 2021 diumumkan bahwa Charlie tidak akan mengikuti tour konser The Rolling Stones di Amerika Serikat Diberitakan bahwa dia harus beristirahat beberapa minggu untuk pemulihan pasca menjalani operasi Agar konser tetap berlangsung setelah penundaan akibat pandemi COVID-19 Maka posisi drum diisi sementara oleh Steve Jordan Tak lama kemudian pada 24 Agustus 2021 Charlie meninggal dunia di rumah sakit London dalam usia 80 tahun Rekan sebenya Mick Jagger, Keith Richard, Ronnie Wood dan mantan basis The Rolling Stones Bill Wyman Memberikan penghormatan kepadanya bersama dengan beberapa selebriti musik papan atas di Inggris Mungkin bisa jadi saat ini banyak drummer tenar di dunia yang memiliki skill lebih baik dari Charlie Namun dedikasi Charlie terhadap musik dan loyalitas tingginya kepada band layak diacungi jutaan jempol Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya